Bersama saya, Pintus Palikarpus Surung Siman Ulang Dalam tutorial kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Blender Kita akan belajar membuat kursi seperti ini Ini seperti bangku sekolah ya Bagaimana kita membuat kursi seperti ini? Nanti kita lihat, di Blender akan menjadi seperti ini Oke, mari kita praktekkan langsung Saya menggunakan Blender 3.3.1 Kita hide dulu kameranya Di sini sudah ada Cube Kita masuk Edit Mode Scale Y Kemudian Scale X Oke, Y nya kita buat lebih lebar Scale Y Kira-kira seperti itu Jadi tidak persis dia berjurus angker Tapi lebih persegi panjang Kemudian Scale Z Kira-kira seperti itu Kemudian kita pindah Lihat angka nomor Nampet nomor 3 Taruh di atas garis sumbu Yay Oke, seperti ini Tiga Satu Oke Sekarang Kita masuk Add Modifier Modifier Properties Add Modifier Aktifkan Mirror Kemudian Geser ke sumbu X sebelah kanan Kira-kira seperti ini Lebar nanti kaki belakangnya Kita buat nama Kaki belakang Kita lihat dari angkat 6-3 Kita duplicate Shift D Enter T Selection Agar terpisah Kemudian Kita buat namanya Kaki depan Kemudian kita pindah Move Kaki depan Move Seperti ini Jadi sudah ada 4 kaki Kita lihat dari 6-3 Kemudian ini kita scale Yang Kaki depan Edit Mod Alt Oke 6-3 Kita scale Scale Z Kira-kira seperti ini Tinggi dari Tempat duduknya Lalu kita turunkan Ke sumbu Y Nah nanti kira-kira seperti ini Tinggi bangkunya Sekarang kita sudah punya 4 kaki Kita masuk Object Mode Lalu kaki Belakang Ini kita edit Edit Mode Loop Cut Pindahkan Loop Cutnya Ke atas Kita buat untuk sandarannya Ini kita masuk Edge disini Kemudian kita tarik Ke belakang sedikit Seperti itu nanti Kira-kira untuk sandarannya Kemudian sekarang kita akan Menghubungkan kaki belakang Ke kaki depan Kita masuk face Kita masuk kaki depan Object Mode Edit Mode Lalu face nya Kita buat object baru Dari sini Nanti untuk menghubungkan Kaki depan ke kaki belakang Shift D Enter P Selection Object Mode Kita buat namanya Menghubung Kaki Kaki samping Oke Sekarang Masuk edit mode Face disini Kaki Depannya Lalu kita scale Scale Z Kita buat kotak saja Scale Z Set Kira-kira seperti ini Lalu naikkan Sejajar dengan Tinggi Daripada kaki depannya Kita gedein Kita zoom Agar kelihatan Sudah persis Sama atau tidak Oke Sudah sama Sekarang kita akan Menghubungkannya Ke kaki belakang ini Ambil 6.3 Object Mode Edit Mode 6.3 Extrude Ye Kita besarkan Apakah sudah persis Menempel Oke Sudah Nah sekarang Sudah ada Penghubung Kaki Depan Ke kaki Belakang Kita tekan Alt Face Disini Kemudian kita Duplicate Untuk membuat Penghubung kaki Di bawahnya Shift D Kira-kira Seperti ini Kemudian kita Geser Biar pas Nah ini Kita Perkecil saja Scale Disumbu X Scale X Nah dia Lebih pipi Seperti ini Jadi Penghubung Kaki Depan Kaki Belakang Di atas Dan di bawah Ini sudah ada Oke sekarang Kita akan membuat Penghubung Antara kaki depan Yang di kanan Dan di kiri Kalau di belakang Tidak perlu kita hubungkan Nah kita masuk Face disini Kita masuk Kaki depan Object mode Edit mode Ambil Face nya disini Duplicate Shift D Enter B Selection Object mode Penghubung kaki depan Sudah terpisah ya Nah sekarang Edit mode Face Penghubung kaki depan Sekarang Scale Z Rekat seperti ini Lalu Scale Y Kita buat lebih Tipis Lalu naikkan ke atas Kita zoom Biar kita lihat Apakah sudah Sejajar di atas Oke Jika sudah Sekarang kita akan Extrude Lihat 641 Pastikan disini Clipping disini Karena akan berhubungan ke Sebelah kiri Mirror nya Extrude X Sekarang Dia sudah terhubung Antara Kaki kanan dan kaki kiri Tekan alt Ambil face nya Lalu Kita duplicate Untuk membuat Penghubung di bawahnya Satu Shift D Kita lihat ke sampingnya Oke kita turunkan sedikit Ya kira-kira Sejajar dengan ini Nah ini kita Scale Kita perkecil Scale Z Jadi dia lebih kecil Dari Penghubung yang di atasnya Nah sudah ada penghubung Kaki depan Atas dan bawah Sekarang kita akan membuat Tempat dudukannya Alasnya ini Kita Pilih penghubung Kaki samping Object mode Edit mode Kita ambil face nya disini Kita buat objek baru Shift D Enter P Selection Object mode Ini kita buat namanya Permukaan Masuk kembali ke edit mode Ambil permukaan nya Kita lihat dari Nampil 3 Oke Sekarang kita scale Scale Yeay Kita geser ke depan Kita besarkan Biar kelihatan Oke kita turunkan 3 Ini masih terlalu masuk Kita scale lagi Scale Yeay Kemudian kita geser Kita lihat di depan Di belakang sudah pas Sekarang tinggal di depannya ini 0 Titik Kita pilih per text Sampai titik Oke belum pas ya Kalau kita ambil face nya Ya masih kurang ke depan Tinggal kita geser saja Ini ada masuk sedikit Kita masuk disini Kita lihat Kita geser sedikit ke depan Sekarang Kita extrude Z Kita buat ketebalan Alas Pemukaan tempat duduknya Extrude Z Kira-kira setebal ini Tapi dia kelihatan miring Ctrl Z Extrude Z Kita lihat dari depan Masih terlihat miring Tiga Tiga Kita besarkan Biar kelihatan Oh Dia miringnya Jadi Kita ambil Edge Kita ambil Tekan Alt Kalau tidak bisa Alt Shift Lalu geser ke Ini membuat Teglihatan miring Satu Nah sekarang Masuk ke face Alt Face Alt Oke Kita geser ke kanan sedikit Lalu Sedikit kita turunkan Oke Kira-kira begitu Kemudian kita ambil face-nya disini Kita akan extrude Hubungkan ke Sebelah kiri Kita Lihat dari nampet satu Kemudian Pastikan disini Clippingnya tercentang Extrude X Sudah Terhubung ada Alas Tepat duduknya Kalau kurang tebal Naikkan saja Seperti ini Oke Kira-kira seperti itu Nah sekarang Sudah ada alas Tepat duduknya Kita tinggal membuat Sandarannya disini Yang ini Kaki belakang Object mode Edit mode Kita duplicate dulu Kita buat face baru Kita buat objek baru disini Shift D Enter P Selection Object mode Kita buat namanya Sandaran Ambil face-nya Sekarang Edit mode Masuk ke vortex Ini tarik sedikit ke belakang Biar tegak lurus Jika sudah tegak lurus Ambil edge Geser ke belakang sedikit Oke Waro Ambil face-nya Geser agak ke tengahnya Atau dikecilkan S Scale Scale Y Kemudian Geser sedikit ke belakang Nah kita lihat Di atasnya Oke Kita scale Secara Vertical Scale Z Kira-kira seperti itu Lalu naikkan sedikit Sekarang kita akan Menghubungkan ke Sandaran yang Di sebelah kiri Pastikan disini Clipping Tercentang Extrude X Nah sekarang Sudah terhubung Sekarang tinggal Kita Check mode Sini masih terpisah-pisah Semua Sekarang mari kita Hubungkan dulu Biar menyatu Agar bisa kita geser Secara menyeluruh Parent With Emplop Wait Oke Sekarang kalau kita geser Sudah Butuh Nah sekarang Kita akan buat Warnanya Base color Kita pilih Chocolate 2 Seperti ini Kita lihat di Spot setting Render Nah kira-kira Seperti itu Kita lihat dari Angka 3 Like-nya ini Kita matikan dulu Kita hapus Lalu Lalu taruh cursor Di atasnya Angka 7 Taruh cursor disini Angka 3 Cursor Taruh disini Lalu Add Light Sun Oke kita lihat Kita lihat sekarang Sekarang aktifkan kamera And view Camera to view Oke Atur posisinya Ya seperti itu Kemudian rendernya Render Checkless Device GPU Ini kita buat aja Bersuruh sangkar X 1080 Sama dengan Y And Oke Kalau kita lihat kamera Seperti ini Sekarang File Export W OBG Kita buat saja dulu Di desktop Namanya Kursi Export Sekarang kita lihat Di desktop Desktop Ini kursi Nah Tampilan kursinya Seperti ini Sudah jadi Sudah bisa kita import Sesuai kebutuhan Untuk membuat model Yang kita inginkan Jika kita masukkan Di powerpoint Insert 3D model Desktop Oke Ini dia Sudah bisa kita atur Untuk kebutuhan Animasi Dan Gambar yang mau kita buat Atau objek yang mau kita buat Jadi Sudah Berhasil kita buat Kursi Sederhana Untuk Kursi sekolah Sampai disini dulu Tutorial ini Cara membuat kursi Kursi sekolah Dari kayu Sampai bertemu kembali Dalam video tutorial Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya